Hai ini ya teman-teman kemarin aku beli dari sope udah nyampe pas hari minggu nyampe ke Hongkong ya maksudnya hari minggu aku pas itu ke apa pesannya hari-hari Senin satu minggu lah satu minggu udah nyampe Halo teman-teman jumpa lagi bersama saya ya misri sesi kali ini aku mau and booking belanjaan gamis dari sope Indonesia ya dikirim ke Hongkong kalian mesti masih ada ya yang enggak ngerti ya Bagaimana caranya kirim dari sope Indonesia terus ke Hongkong aku mau and booking dulu terus nanti aku kasih tahu cara-caranya biar kalian yang terutama yang ada di Hongkong ya tahu bagaimana caranya kirim dari Indonesia ke Hongkong yang murah Hai kenapa murah karena tidak lewat pengiriman seperti jasa postiki atau JNE langsung ke luar negeri gitu jadi kita nanti ada pengiriman yang khusus dari itu dari Indonesia khusus ke ini dan itu bukan Hai ini ya teman-teman kemarin aku beli dari sope udah nyampe pas hari minggu nyampe ke Hongkong ya maksudnya hari minggu aku pas itu dia apa pesennya hari-hari Senin satu minggu lah satu minggu udah nyampe hari di sini maksudnya pesen ke toko Aisyah Faisen ini ada alamatnya di Bandung Jawa Barat jadi nanti ya kita dari itu dari apa dari toko pembelanjaan ini kita kirimnya ke cabang LN Express yang ada di Jakarta sebenarnya di Bandung udah ada cuman aku udah terlanjur apa simpan alamatnya di akun sope aku yang alamat di Jakarta jadi aku males untuk ngedit-ngedit ulang langsung aja kirim dari Bandung gitu ke Jakarta Nah ongkosnya disini 14.000 cuman karena di sope kita akan ada pasti ada voucher itu gratis voucher 20.000 jadi kita ongkosnya gratis ya 14.000 kan enggak nyampe 20.000 jadi gratis itu yang lokalnya akan gratis terus kita cuman bayar dari Jakarta ke Hongkong dari Jakarta itu LN Express ya kita ngambilnya di kos BB masinya di gudangnya itu gudangnya LN Express itu disana kita kalau barang udah nyampe biasanya malam minggu ya nyampe nya tiap hari minggu itu malam minggu kita di WhatsApp sama pemilik pemilik LN Express kemudian hari Minggunya kita bisa mengambil hari biasa juga bisa sih cuman kalau hari Minggu satu hari penuh kalau hari biasa biasanya bukanya rada siang dan tutupnya sorean gitu terus disini cukup bayar satu kilonya 30 dolar ya 30 dolar enggak nyampe 100.000 kalau di rupiah kan satu dolarnya aja cuman berapa cuman sekarang lagi turunnya cuman 1.886 ya iya iya kemarin ah Hai murah angasya daripada kita pengiriman yang lainnya kalau disini juga pasti dijamin pastinya sampai kita dapat nomor pin itu dari pengiriman LN Express sebenarnya bukan cuman LN Express ya yang yang murah ya cuman ini karena kebetulan aku kirim lewat LN Express jadi yang aku bahas LN Express di Hongkong banyak sebenarnya itu ada CC e atau cahaya cargo ada ada banyak pokoknya aku enggak apal tapi emang harganya standar segitu beda pun paling-paling ada yang 31 dolar satu kilonya ada juga yang 29 gitu paling murah 29 kalau kita kirimnya lebih lebih dari 10 kilo biasanya per kilonya jadi lebih murah tak tak biasanya yang kirim banyak itu kan penjual-penjual atau mungkin ada yang pemilik toko Indo yang disini begitu yang di Hongkong maksudnya ini ya ini aku beli dua gamis dari Bandung beratnya satu kilo eh satu kilo tiga on ini ada tulisannya ya sama ini kode pengambilan biasanya ini kode ini yang dikirimkan lewat WhatsApp ke kita untuk pengambilan nanti kalau enggak ada WhatsApp enggak bisa diambil ya takutnya mungkin penipuan gitu nanti kalau yang enggak paham boleh komen ya boleh tanya-tanya mungkin ada yang enggak ngerti cara-caranya gimana alamatnya pengambilan ada di kos wifi center lalu LN Express ada ada juga di cabang-cabangnya boleh tanya ke tokonya nanti atau nanti kalau apa enggak ngerti bisa benda nomor telepon sama aku bisa hubungi bisa komen di bawah nanti ya ini terus ini dibuka dulu ya aku udah biasa sih beli-beli lewat shopee biasanya aku banyak kadang-kadang ada temen-temen juga yang apa kalau pesen karena mereka nggak bisa nginstal di HP shopee Indonesia itu nggak bisa diinstal di Hongkong ya nah di apa di klaster itu kalau HPnya belinya di Hongkong nggak bisa diinstal nah sekarang aku tahu caranya gimana biar bisa nginstal di HP kalau yang pengen tahu nanti komen aja di bawah ya kalau dijelaskan nanti terlalu 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 lama ya ini untuk nyingkat waktu aja ya minyak gamisnya ada dua ya yang satu warnanya ungu yang satu warnanya coklat-coklat yang ini lebih berat dan lebih cukup ini juga lebih bagusnya harganya juga lebih mahalan dikit udah 25.000 sama yang ini 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 udah lebih baik ya biar-lihat Hai bahannya ya lumayan lah semangatnya adem sih ini bahan babydoll ya adem nggaknya dipake buat sendiri nih pesennya biasanya sih ada juga teman-teman yang suka pesen ini pesen-pesen kerudung pesen-pesen jilbab kalau belinya di Hongkong kan harganya beda jadi beli sendiri di Indonesia cukup murah yang ini coba dipisah sepertinya ini tipis 150 berifikasi 150.000 ya kalau beli di Hongkong enggak itu ya mungkin nih ada jilbabnya panjang hai 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 bajunya Hai kayaknya sih lumayan sih lah untuk harga segini cukup enggak eh apa moskrip banyak nggak mungkin nggak terlalu panas juga kali ya Atau mungkin dipakai pas musim dingin disini jadi anget gitu kali ya Hai baguslah Oh iya ya kalau mau kirim lewat shopee itu ya kita di apa kirim dari itu ke alamat itu pengirimannya itu kita harus kasih kode misalnya kan alamatnya itu di Jakarta ini di jiracas ya cabangnya cabang LN Express kita nulisnya itu pemiliknya itu kan Tony LN Express terus dia dibawah Tony LN Express itu kasih nama kita nama kita yang mau dituju sama nomor HP gitu misalnya aku misri sesi dalam kurung nomor HP kayak sendiri gitu terus baru alamat Jakarta nanti dari Jakarta baru dikirim ke Hongkong dikirim ke Hongkong baru udah nyampe Hongkong baru dikasih tahu ke sini kita ngambil sendiri ngambilnya di Coswebe eh semua pasti tahulah kalau yang di Hongkong Coswebe itu dimana Coswebe Center lantai tiga kalau LN Express Oh iya sebenarnya bukan cuman bisa lang dari shopee aja ya kirimnya bisa juga dari dari rumah sendiri juga bisa langsung kirim ke apa cabang LN Express misalnya aku ya aku kan dan daerah Cilacap ya di Cilacap juga ada itu cabangnya di sampang sama di kroyak kita kalau misalnya deket bisa langsung dianterin ke rumahnya langsung nanti cukup dikasih nama aku sama nomor telepon gitu aja nanti barangnya langsung sampai ke Hongkong sampai ke kita Biasanya penerbangan itu setiap hari kemis kemis itu dari Jakarta jadi kalau misalnya di Cilacap kita harusnya sebelum hari kemis ya hari Selasa itu udah dianterin ke cabangnya gitu jadi kita nanti cepet langsung nyampe hari minggunya kalau kirim makanan juga enggak pasti gitu kalau kirim baju sih enggak masalah kalau misalnya hari minggu ini enggak nyampe berarti bisa ikut minggu depannya lagi ya oke lah segitu aja ya guys ya kalau ada yang ditanyakan boleh komen di bawah lah pokoknya apa aja terima kasih ya udah menonton sampai habis kalau mungkin penjelasannya kurang lengkap boleh tanya-tanya lah Assalamualaikum